Ekspresi Kincuan berubah. Jaring tak terelakkan, miliknya kebetulan tidak dapat menangkapnya. Jika dia tidak bisa menangkapnya, pada dasarnya tidak ada harapan untuk menangkapnya. Namun, saat Kincuan bingung harus berbuat apa, Snow Jade Martin bermata tiga tiba-tiba berbalik dan membuka mata ketiganya. Kali ini warnanya merah tua, warna merah tua. Sebuah lubang hitam besar muncul. Ini adalah kedua kalinya Kincuan melihatnya. Dia samar-samar bisa melihat bintang, matahari, dan bulan, tetapi mereka sangat buram dan sangat gelap. Itu seperti sarang iblis, dan lubang hitam ini mendekati binatang naga hitam. Mengaum Binatang naga hitam dengan cepat berhenti, tetapi ketika lubang hitam itu mendekat, ia sangat ketakutan sehingga ia segera melarikan diri. Kali ini, itu jatuh tepat ke Inescapable Net. Kincuan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kecerdasan Martin Salju Giok bermata tiga. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa Black Dragon Beast mengkhawatirkan kartu truf dari Triay Snow Jade Martin ini. Mata neraka ini sepertinya telah membuka gerbang neraka yang legendaris, gerbang neraka yang sebenarnya. Tentu saja, ini hanya tebakan, tapi pasti sangat berbahaya. Bahkan keberadaan seperti binatang naga hitam ketakutan setengah mati. Lebih baik menghadapi bahaya nanti daripada mencoba membuka lubang hitam itu. Kincuan menghela nafas panjang lega. Dia dengan senang hati memeluk Snow Jade Martin tiga mata dan mengusap kepalanya. Itu seputih salju dan bersih. Tantai Huangqing terus memandangi Martin Giok salju bermata tiga. Mengaum. Binatang naga hitam berjuang keras di jaring emas, tapi itu sia-sia. Di tangan Kincuan, jaring emas itu delapan kali lebih keras dan lebih kuat. Meskipun binatang naga hitam sangat kuat, ia tidak bisa melarikan diri. Jaring emas menjadi semakin ketat, dan pada akhirnya, Black Dragon Beast tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, Tantai Huangqing sedang memeluk Martin Salju Giok bermata tiga. Kincuan tersenyum. Apa pendapatmu tentang binatang naga hitam ini? Tantai Huangqing memandang Black Dragon Beast dengan serius. Panjangnya sekitar satu kaki, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Itu tampak seperti emas hitam, tetapi juga seperti kaca hitam. Itu tidak jelek, tapi hitam yang agung dan agung. Black Dragon Beast adalah hitam yang agung, elegan, dan berkelas tinggi. Nyatanya, warna terindah adalah hitam dan putih, yang juga sesuai dengan Yin dan Yang. Hitam dan putih asli terlihat lebih baik daripada warna-warna cantik itu. Warna apapun akan tampak berlebihan di depan hitam putih yang sebenarnya. Sangat bagus, kata Tantai Huangqing sambil tersenyum. Itu bagus. Saat Kincuan berbicara, dia menggunakan binatang naga hitam, tungku kekacauan, dan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian. Dia kemudian meminta Tantai Huangqing untuk mengukir tanda itu. Kincuan meraih tangannya untuk membantunya. Namun, perlawanan Black Dragon Beast terlalu kuat, dan kemajuannya terlalu lambat. Jika ini berlanjut, dibutuhkan setidaknya satu setengah tahun untuk berhasil. Namun, binatang naga hitam tidak memiliki energi untuk melakukannya. Oleh karena itu, Kincuan berhenti. Kemudian, dia mulai melemahkannya dan merapalkan Demon Suppression. Kemudian, Kincuan menjadi depresi. Demon Suppression pertama gagal. Ini adalah kegagalan pertama. Dia telah mencobanya beberapa kali sebelumnya, dan dia selalu berhasil. Namun, beberapa kali pertama adalah saat target terluka dan lemah. Kali ini, binatang naga hitam tidak menderita luka apapun. Ini membuat Kincuan merasa bahwa dia harus membuatnya setengah mati sebelum menekan iblis itu. Keesokan harinya, Kincuan tidak perlu melakukan apapun. Bagaimanapun, Black Dragon Beast tidak bisa bergerak. Sebaliknya, tikus intan mulai menyiksa binatang naga hitam. Gigit tikus intan dikatakan mampu menggigit alat ilahi pada tingkat yang sama. Tubuh Black Dragon Beast sangat kuat, tapi tidak bisa menahan gigitan Diamond Rat. Mengaum. Binatang naga hitam mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tantai Huang Qing tidak tahan untuk menonton. Kincuan, Tantai Huang Qing tidak bisa membantu tetapi berteriak. Tidak ada cara lain. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjinakkannya. Kincuan tidak berdaya. Binatang naga hitam telah disiksa tanpa bisa dikenali. Black Dragon Beast, yang tidak bisa bergerak, dengan mudah disiksa oleh Tresor Beast Diamond Rat. Membunuhnya juga sangat mudah. Tidak peduli apa keberadaannya, selama tidak bisa bergerak, tikus berlian harta karun bisa membunuhnya dengan mudah. Pada nafas terakhirnya. Keesokan harinya, Kincuan menggunakan Demon Suppression lagi untuk berhasil. Kali ini, dia berhasil. Binatang naga hitam yang lemah sudah menyerah untuk melawan. Itu putus asa. Oleh karena itu, jika dia berhasil kali ini, dia akan berhasil menjinakkan dan mengukirnya. Setelah penjinakan berhasil, Kincuan menyingkirkan jaring emas itu. Tantai Huang Qing kemudian mengoleskan obat ke Black Dragon Beast dan memberinya pelet obat untuk menyembuhkan lukanya. Kemampuan pemulihan Black Dragon Beast sangat menakutkan. Selain itu, dengan keterampilan medis Kincuan, seutas energi naga ilahi sudah cukup untuk menyembuhkan sebagian kecil dari luka binatang naga hitam. Itu hanya perlu istirahat selama beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Duduk di tanah, Kincuan merasa sangat baik. Dia tidak pernah merasa begitu baik sebelumnya. Kali ini, dia telah mendapatkan banyak. Meskipun binatang naga hitam dijinakkan oleh Tantai Huang Qing, Kincuan sangat senang. Dengan binatang naga hitam, Tantai Huang Qing akan seperti harimau bersayap. Bahkan di kota Nanyuan, dia akan menjadi eksistensi puncak. Dengan cara ini, Kincuan akan memiliki pendukung lain. Sebenarnya, ketika Kincuan memikirkannya, dia sama sekali tidak memperlakukan Tantai Huang Qing sebagai orang luar. Pada saat ini, Kincuan melihat apa yang telah diperolehnya. Pil kaisar naga leluhur emas. Atribut yin bumi. Setelah melihatnya, Kincuan memutuskan untuk mengembalikannya. Bagaimanapun, itu tidak akan memakan banyak waktu, jadi dia langsung mengembalikannya. Sembilan posisi naga ilahi telah membuka posisi gelap. Saat itu, dia telah memperoleh atribut gelap Pil kaisar naga leluhur emas dan membuka posisi gelap. Saat atribut yin bumi Pil kaisar naga leluhur emas kembali, aura dingin dan suram langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang aneh, dan seluruh tubuhnya terasa sejuk. Mengaum. Raungan samar terdengar. Kemudian, Kincuan menyadari bahwa sembilan posisi naga ilahi berkedip-kedip. Pesonanya telah berubah, dan posisi gelap dari sembilan posisi naga ilahi juga telah berubah. Posisi yin. Posisi yin dari sembilan posisi naga ilahi. Engah. Dia telah menembus ke tingkat kelima dari alam sage. Meskipun tingkat kultifasinya telah meningkat satu tingkat, kekuatan tempur Kincuan yang sebenarnya telah meningkat pesat. Sayangnya, dia tidak menembus yin yang grit dao. Bahkan, dia hanya merasa lebih lengkap. Dia sudah berada di alam kesempurnaan besar dari penyempurnaan kekosongan dan alam integrasi dao. Sekarang, dia merasa seperti dia benar-benar tak tertembus. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Setelah beristirahat selama sehari, Kincuan menyadari bahwa tidak ada yang baik di sini, jadi dia memutuskan untuk pergi bersama Tantai Huangqing. Berpikir untuk membunuh Tiantong dan yang lainnya, dia tidak merasa khawatir sama sekali. Tantai Huangqing juga tidak khawatir. Cedera Black Dragon Beast sebagian besar telah pulih. Binatang iblis ini secara alami kuat. Jika bukan karena Eye of Hell yang menakutkan dari triai Snow Jademarten, itu tidak akan mampu mengalahkannya. Jika binatang naga hitam diperkuat oleh Kincuan, kekuatannya akan berada di luar imajinasi Kincuan. Perjalanan kembali ke Sekte Surgawi berlangsung damai. Namun, banyak orang memandang mereka berdua dengan aneh. Kincuan segera mengerti ketika dia melihat sorot matanya. Selain itu, diskusi orang-orang di sekitarnya juga sampai ke telinga Kincuan. Mereka berbicara tentang membunuh Tiantong. 1352 Kincuan dan Tantai Huangqing kembali ke sekolah jimat dan pergi menemui lelaki tua itu terlebih dahulu. Orang tua itu masih lembut. Dia tersenyum pada mereka, tidak apa-apa bagi anak muda untuk menjadi impulsif, tetapi kamu tidak boleh buta. Kamu hanya memiliki satu kehidupan. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Orang tua itu memberi tahu mereka untuk tidak mengambil risiko yang tidak dapat mereka kendalikan. Aku tidak tahu apakah kamu membunuh Tiantong atau tidak, tapi aku tahu kamu tidak melakukannya, kata lelaki tua itu dengan santai. Kincuan dan Tantai Huangqing tahu apa maksud lelaki tua itu. Itu baik-baik saja selama mereka tidak mengakuinya. Jika mereka tidak mengakuinya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetapi jika mereka mengakuinya, tidak peduli siapa yang benar, mereka masih hidup. Apalagi mereka berasal dari sekte yang sama. Membunuh seseorang dari sekte yang sama bisa menjadi kejahatan besar atau kecil. Kincuan tahu ini. Faktanya, Kincuan tidak mau mengakuinya sejak awal. Bukannya dia tidak berani, tapi itu tidak perlu. Tiantong tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia masih akan membunuhnya bahkan jika dia melakukannya lagi. Hari ini adalah hari ulang tahun lelaki tua itu. Kincuan baru mengetahui bahwa Xin Zhongshan, Li Xi, Zhang Yun, Pan Feng, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Mereka telah menyiapkan hadiah untuk orang tua itu. Kincuan tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Orang tua, aku akan membuatkanmu semangkuk mie panjang umur. Kata Kincuan. Oke, oke, aku menyukainya. Orang tua itu sangat senang. Hadiah dari yang lain tidak terlalu mahal. Mereka semua dari hati. Orang tua itu telah melalui banyak hal. Seberapa mahal hadiahnya. Orang-orang ini tidak bodoh. Ada yang memberi pakaian, ada yang buah-buahan langka, dan ada yang daun teh. Kincuan membuat semangkuk besar mie umur panjang untuk lelaki tua itu. Itu jernih dan memancarkan aroma yang memabukkan. Itu jauh lebih harum daripada daging. Orang tua itu juga sangat penasaran. Dia tidak bisa berhenti setelah makan satu suap. Dia memakannya dari kepala ke ekor seperti air minum ikan paus. Setelah memakannya, dia masih merasa itu tidak cukup. Bagus, ini mie umur panjang terbaik yang pernah saya makan. Cuan, R, masakanmu jauh lebih enak daripada yang disebut koki dewa. Pria tua itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Ini adalah bakat. Aku tidak banyak melatihnya. Kincuan tersenyum jujur. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku sudah makan begitu banyak, hidangan ini benar-benar hambar. Pria tua itu melihat hidangan mewah di atas meja. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kamu harus puas. Aku akan menyiapkan meja. Kincuan tersenyum dan berjalan ke dapur. Kincuan memasak dengan sangat cepat. Yang lainnya makan hidangan lain sementara lelaki tua itu memakan makanan yang dimasak oleh Kincuan. Banyak orang iri melihat piring orang tua itu. Baiklah, ayo makan bersama. Kita tidak bisa memperlakukan satu sama lain secara berbeda, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Tidak, hari ini adalah hari ulang tahun tuan tua. Ini adalah hadiah dari Kincuan untuk tuan tua. Sin Cushen segera menyatakan pendiriannya. Kali ini, meski yang lain ingin makan, mereka tidak berani bergerak. Hari ini adalah hari ulang tahun lelaki tua itu. Bahkan Luguang, yang dikurung, keluar. Pada akhirnya, Kincuan mengeluarkan beberapa daging panggang untuk dimakan yang lain. Alasan mengapa Kincuan melakukan ini adalah membiarkan orang tua makan dengan nyaman. Kalau tidak, betapapun enaknya, tidak akan memuaskan untuk makan sendiri. Setelah makan, semua orang minum teh dan mengobrol. Mereka juga akan berbicara tentang beberapa pertanyaan tentang jimat. Jimat lelaki tua itu tidak sebaik jimat Kincuan. Namun, dalam hal pengetahuan dan pengalaman, lelaki tua itu secara alami lebih baik daripada Kincuan. Karena itu, mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Kincuan belajar banyak. Halaman Kincuan dan halaman Tantai Huangcing bersebelahan. Murid-murid sekte yang mendalam, terutama para murid inti, semuanya memiliki halaman mereka sendiri. Kehidupan sehari-hari mereka diurus oleh para pembantu. Pelayan ini juga muda dan cantik, tapi mereka semua adalah orang biasa. Tuan Muda Ketika Kincuan masuk ke halaman, dua pelayan muda membungkuk dan menyapa Kincuan. Kincuan terkejut. Baru kemudian dia mengingat sesuatu. Kamu bisa pergi. Aku sendiri akan baik-baik saja, kata Kincuan. Tuan Muda, tidak bisakah kamu mengusir kami? Pelayan muda di sebelah kiri berkata dengan gugup. Kincuan terkejut. Biarkan mereka tinggal. Jika kamu membiarkan mereka pergi, mereka akan memiliki akhir yang menyedihkan. Mereka milikmu sekarang. Jika kamu mengusir mereka, siapapun dapat menggertak mereka. Tantai Huangcing berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Kincuan tampaknya telah memahami sesuatu dan mengangguk. Kalian bisa pergi dan melakukan urusan kalian sendiri. Pelayan itu memandang Tantai Huangcing dan membungkuk, Terima kasih, Nona Sulung. Tantai Huangcing melambaikan tangannya. Kedua pelayan itu pergi. Sungguh gadis yang cantik. Kamu tidak menyukai mereka. Mereka akan bekerja sama dengan Anda apapun yang ingin Anda lakukan. Tantai Huangcing memandang Kincuan dengan ekspresi lucu. Maukah kau bekerja sama denganku? Kata Kincuan sambil tersenyum. Desir. Wajah Tantai Huangcing memerah. Dia memelototinya. Aku tidak akan. Hahaha, cantik sekali. N, dan imut. Kincuan sangat senang. Dia tidak marah karena Tantai Huangcing jatuh cinta padanya. Namun, penampilannya saat ini sangat imut. Dikatakan bahwa wanita itu cantik karena mereka imut. Untuk seorang wanita yang sudah cantik, saat dia mengungkapkan sedikit kelucuan, itu akan berakibat fatal. Terutama untuk seorang dewi seperti dia, yang agung dan memiliki aura keabadian. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu sudah selesai? Tantai Huangcing merasa malu dan lucu ketika seorang pria memanggilnya imut. Keduanya berjalan ke kamar. Itu luas dan cerah. Itu tidak bisa dianggap mewah, tapi sangat elegan. Kincuan tersenyum. Ayo pergi dan lihat kamar tidur kita. Tantai Huangcing berpura-pura tidak mendengar kesalahan dalam kata-katanya dan berjalan ke kamar tidur bersama Kincuan. Kincuan berbaring di tempat tidur yang nyaman. Itu sangat nyaman. Kincuan mengambil satu sisi dan menepuk sisi lainnya. Apakah kamu ingin mencoba? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Hal-hal berantakan apa yang kamu pikirkan? Sungguh wanita yang rumit. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ah, dasar bocah bau, kaulah yang memikirkan hal-hal yang berantakan. Tantai Huangcing sangat marah sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan bergegas maju. Kali ini, dia langsung jatuh ke pelukan Kincuan. Giyok lembut memasuki pelukannya, dan aroma manis bertahan. Untuk sesaat, Kincuan tertegun. Tantai Huangcing juga menyadari bahwa dia terlalu impulsif. Kincuan tersenyum saat dia menggendongnya dan membaliknya, menekannya di bawah tubuhnya. Wajah Tantai Huangcing memerah, dan jantungnya berdegup kencang. Namun, dia membuka matanya dan menatap Kincuan. Pada saat ini, Kincuan memiliki dorongan yang tak terlukiskan. Lagipula, Dewi seperti itu ada di bawahnya. Dia terlalu cantik, sangat cantik sehingga Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya. Memikirkan kembali saat mereka berada di lubang pohon, tubuh mereka saling menempel erat. Kali ini mereka saling berpelukan. Wanita ini menatapnya. Dia benar-benar ingin menciumnya, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Matanya yang indah seperti matahari, bulan, dan bintang. Kenapa kamu tidak turun? Tantai Huangqing berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum pahit dan berbaring di sampingnya. Sebelumnya, dia merasakan jejak inferioritas. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak lagi layak untuknya. Jika dia sendirian, dia akan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Namun, dia sudah memiliki wanita lain. Dia merasa sedikit malu. 1353 Ini juga alasan mengapa dia tidak mengambil langkah maju, dia bahkan tidak berani menciumnya. Bukannya dia tidak berani, dia hanya tidak berani bersikap kasar. Atau lebih tepatnya, dia merasa bahwa dia tidak layak. Apa yang salah? Apakah kamu marah? Tantai Huangqing memandang kincuan dan berkata dengan lembut. Bagaimana bisa? Aku sebenarnya sangat puas dan senang bisa berdiri di samping peri sepertimu. Apa lagi yang bisa kuharapkan? Kincuan tersenyum. Tantai Huangqing tersenyum ringan. Kamu bohong. Tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kincuan tersenyum. Kenapa aku tiba-tiba merasa hatimu menjadi dingin? Kamu sangat tidak sabar. Terakhir kali, kamu pergi selama bertahun-tahun. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama kali ini? Tantai Huangqing berkata dengan lembut. Apa maksudnya? Kincuan sedikit gemetar. Melihat kesepian wanita ini, kesepian peri, kontradiksi, kerumitan, rasa bersalah, dan rasa rendah diri, Kincuan tiba-tiba merasakan segudang pikiran. Dia dengan lembut memeluknya. Tidak ada pemikiran lain, karena momen ini sakral dan hening. Hati Kincuan dipenuhi dengan penyesalan dan pemujaan. Tantai Huangqing mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan sambil tersenyum. Apa yang kamu tersenyum? Kincuan bisa melihat keceriaan dalam senyumnya dan berpura-pura marah karena malu. Kamu juga punya waktu ketika kamu tidak percaya diri. Tantai Huangqing masih bisa melihat rasa malu di wajah Kincuan. Di depanmu, berapa banyak pria yang bisa percaya diri? Kata Kincuan dengan senyum pahit. Kamu bisa. Jika aku bisa, kamu sudah menjadi wanitaku. Kincuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan mabuk. Keduanya tidak berbicara lagi. Pada saat ini, tidak ada perasaan ambigu. Itu sangat alami. Mereka hanya berpelukan dan bahkan tertidur pada akhirnya. Ketika Kincuan bangun, dia mendapati dirinya ditutupi selimut tipis, dan Tantai Huangqing tertidur di pelukannya. Mendesah ringan, Kincuan secara alami memahami pikiran Tantai Huangqing. Jika dia tidak menyukainya, bagaimana dia bisa membiarkan dia memeluknya dan tidur dengannya seperti ini? Anugerah kecantikan adalah yang paling sulit ditanggung. Tantai Huang membalik dan menemukan tempat yang nyaman dipelukan Kincuan. Wajah cantiknya tanpa sadar bergesekan dengan dada Kincuan. Penampilannya sangat mengemaskan, terutama ketika seorang Dewi seperti dia melakukan tindakan seperti itu, itu sebagian besar tidak disadari. Kincuan hanya menatapnya seperti ini. Itu sangat menyenangkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan apapun. Dia berbau harum, dan itu adalah kenikmatan visual yang kuat. Tantai Huangqing tiba-tiba terbangun. Ketika dia melihat Kincuan menatapnya, dia tidak terkejut. Dia hanya tersipu tiba-tiba. Sejak pria ini muncul, dia menyadari bahwa berapa kali dia tersipu hari ini lebih dari berapa kali dia tersipu dalam beberapa tahun terakhir. Wajah lahir dari hati, dan rona merah sebenarnya adalah tanda tersentuh. Kamu, kenapa kamu tidak tidur? Apa yang kamu lihat? Tantai Huangqing berkata dengan tajam saat dia membenamkan wajahnya di dadanya. Mungkin karena mereka berdua tidur bersama seperti ini, tapi ini juga tekadnya untuk melangkah maju. Bagi seorang wanita, itu tidak mudah baginya. Kincuan memeluknya dan membuatnya berhadapan muka dengannya. Bulu matanya yang panjang berwarna hitam dan lebat, seperti dua kipas kecil. Matanya seperti bintang dan bulan, menyebabkan Kincuan hampir tidak bisa menahannya. Tantai Huangqing sedikit menurunkan matanya. Pada saat ini, ekspresi menawannya menyebabkan Kincuan menelan seteguk air liur lagi. Suaranya masih sangat nyaring, dan sangat keras di ruangan yang sunyi itu. Tantai Huangqing gemetar. Pria bau, jangan pergi terlalu jauh. Tantai Huangqing juga mengetahui pikiran seorang pria. Suaranya hampir tak terdengar saat dia berbisik di telinga Kincuan dengan suara bergetar. Kali ini, jantung Kincuan berdetak sangat kencang. Seolah-olah dia telah kembali ke zaman bodoh itu. Dia sangat bersemangat sehingga tubuhnya gemetar, lidahnya kering, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kincuan menemukan bahwa tangannya sedikit gemetar. Namun, wanita ini tidak lebih baik. Dia membenamkan kepalanya di bawah leher Kincuan dan tidak mengangkatnya sama sekali. Jika Kincuan tidak melangkah terlalu jauh, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Untungnya, Tantai Huangqing sepertinya menyadari sesuatu. Dia memejamkan mata dan menatap wajah Kincuan. Kali ini, dia akhirnya menutup matanya, menghilangkan banyak tekanan pada Kincuan. Wajahnya memerah dan cantik. Kincuan perlahan bergerak maju dan langsung mengisap bibirnya yang kemerahan dan lembut. Keduanya gemetar. Pikiran Kincuan terguncang. Wanita ini benar-benar membuatnya merasa seolah-olah kembali ke masa ketika dia tidak tahu apa-apa. Bahkan, dia lebih bersemangat dari saat itu. Perasaan ini sangat indah, sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kincuan seperti anak serakah, tapi dia tidak ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Belum lagi dia tidak bisa menyelesaikannya sekarang, bahkan jika dia bisa makan lebih banyak, Kincuan tidak mau. Dia ingin makan perlahan dan membiarkan perasaan indah ini bertahan lebih lama. Akan lebih baik jika itu bisa terukir di hatinya. Tubuh Tante Huang Ching Kaku, dan dahinya tertutup lapisan keringat. Dia adalah seorang ahli, tapi dia gugup sejauh ini. Bahkan ketika menghadapi kematian, dia tidak akan segugup sekarang. Kincuan dengan rakus mengisap dan mengisap seolah-olah dia adalah nektar. Setelah sekian lama, Kincuan mengendurkan mulutnya dan menatap wanita cantik ini dengan cinta. Saat ini, Tante Huang Ching sedang memeluk Kincuan. Dia tidak berani menatapnya. Baginya, ini adalah keputusan besar. Meskipun dia telah memikirkannya sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bertemu lagi. Bagaimana jika mereka tidak bisa bertemu lagi? Kali ini, terlepas dari apakah dia meninggalkannya atau tidak, dia tidak akan pernah mencari pria lain dalam hidup ini. Nyatanya, ada pemikiran lain di lubuk hatinya. Itu karena dia tidak bertemu Kincuan selama bertahun-tahun, dan dia tidak dekat dengannya. Kali ini, dia membuat keputusan lain. Dia takut jika Kincuan pergi, itu akan menjadi kepergian yang sebenarnya. Dia ingin pria ini mengenalnya, dimanapun dia berada, dia akan mengetahui keberadaannya. King Er, Kincuan memanggil dengan lembut. En, Tante Huang Ching gemetar. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya seorang pria memanggilnya dengan sangat intim selain ayahnya. Aku menyukaimu. Kincuan berbisik pelan di telinganya. Tapi kamu tidak pernah datang untuk menemukanku. Tante Huang Ching berkata dengan lembut. Saya tidak berani. Saya khawatir Anda akan mengatakan bahwa saya adalah kodok yang bernafsu pada daging angsa. Kincuan tersenyum pahit. Kalau begitu, apakah kamu pikir kamu katak? Tante Huang Ching tersenyum. Di depanmu, aku katak. Kata Kincuan. Jika saya tidak mengambil inisiatif, Anda tidak akan melakukannya. Kata Tante Huang Ching. Mungkin, setidaknya aku bisa tetap di sisimu. Kamu akan selalu menjadi keluarga ku. Aku takut jika aku mengatakannya, kamu akan membenciku. Aku bisa membenci diriku sendiri, tapi aku tidak ingin kamu membenciku. Saya. Suara lembut Kincuan mengejutkan Tante Huang Ching. Dia tidak pernah mengira Kincuan akan berpikir seperti ini, terutama kalimat terakhir. Dia bisa membenci dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin dia membencinya. Ini berarti posisinya di hatinya sangat penting. 1354 Tante Huang Ching memeluk leher Kincuan dan menekan dahinya ke leher Kincuan. Aku tidak akan pernah membencimu. Tidak akan pernah. Aku hanya akan menyukaimu. Kincuan, aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak dulu. Apakah kamu mengaku padaku? Kincuan tersenyum. Ya, apakah kamu puas? Tante Huang Ching tersipu. Puas, sangat puas. Aku lebih puas daripada mendapatkan harta tertinggi. Kamu adalah hartaku, harta terbaik. Kincuan berkata dengan gembira. Tante Huang Ching menutup mulutnya, menjijikkan. Kincuan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang intim, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakannya dengan lantang. Terkadang, seperti ini, sulit untuk mengatakan sesuatu untuk pertama kalinya, tetapi begitu dikatakan, mudah untuk mengatakannya lagi. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Apakah kamu ingin aku memeriksa denyut nadimu? Kincuan tersenyum padanya. Jangan beri aku itu, kamulah yang mengatakannya. Apa yang aku bilang? Oh, harta, kamu adalah hartaku. Kincuan mengatakan lebih dari sepuluh kata sekaligus. Tante Huang Ching tersipu dan meninjunya dengan ringan. Kincuan tersenyum dan berbisik di telinganya. Harta karun, kamu adalah hartaku. Kali ini, Tante Huang Ching tersenyum. Dia tidak mengatakan sesuatu yang menjijikan atau tidak nyaman. Bahkan, dia merasa bahagia. Kamu juga hartaku. Tante Huang Ching berbisik di telinga Kincuan. Dia sangat lembut sehingga jika bukan karena pendengaran Kincuan yang luar biasa, dia tidak akan mendengarnya. Kincuan terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini memiliki sisi seperti itu padanya. Itu terlalu mengejutkan. Wanita agung dan seperti peri ini memiliki sisi seperti itu padanya. Kincuan yang bersemangat memeluknya dan menciumnya lagi. Seolah-olah dia sedang mencicipi anggur abadi. Ciumannya mendarat di wajah, hidung, dahi, dan matanya yang indah. Tentu saja, dia akan menutup matanya. Tante Huang Ching bisa merasakan cinta Kincuan, cinta sejati. Tanpa sadar, langit di luar telah cerah. Kincuan bangun dan melakukan senam pagi. Setelah itu, dia membuat sarapan. Mereka berdua makan sederhana. Rasanya enak, tapi porsinya tidak besar. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang penting. Kemarin adalah hari ulang tahun lelaki tua itu. Itu sangat damai. Namun, hari ini berbeda. Ketika Kincuan dan Tante Huang Ching tiba di gerbang jimat, mereka menemukan bahwa banyak orang telah tiba. Keluarga Tian dan keluarga Yun. Jumlah total orang dari kedua keluarga adalah sekitar 30 hingga 40, dan keluarga Tian adalah pemimpinnya. Orang ini adalah seorang penatua. Meskipun dia bukan penatua agung dari sekte keajaiban surgawi, statusnya berada di urutan kedua setelah penatua agung. Selain itu, dia memiliki identitas lain. Dia adalah adik dari pemimpin sekte. Tian Yang Zi Kincuan dan Tante Huang Ching baru saja tiba di gerbang jimat ketika mereka mendengar kata-kata Tian Yang Zi. Kincuan dan Tante Huang Ching membunuh Tian Tong, pasti ada penjelasan untuk masalah ini. Kincuan ada di sini. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi orang-orang ini segera membuka jalan. Kincuan tidak melihat mereka. Dia berjalan ke orang tua itu dan tersenyum. Orang tua N. Orang-orang ini mengatakan bahwa kamu membunuh Tian Tong. Aku mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya, tetapi mereka tidak mempercayaiku. Kamu memberi tahu mereka. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. Kincuan memandangi orang-orang ini dan perlahan berkata, saya tidak tahu Tian Tong, mengapa saya harus membunuhnya. Kincuan, kan, pria sejati, jika kamu berani melakukan sesuatu, maka kamu berani mengakuinya. Jika kamu tidak mengenalnya, maka dia juga tidak mengenalnya. Tian Yang Zi menunjuk Tante Huang Ching dan berkata, Tante Huang Ching memandang Tian Yang Zi dan perlahan berkata, saya tidak mengenalnya. Dia hanya orang yang tidak penting, mengapa saya mengenalnya. Tian Yang Zi merasa seolah-olah seseorang meremas lehernya. Kulitnya menjadi jelek. Namun, Tante Huang Ching selalu seperti ini. Mereka juga tahu bahwa Tian Tong menyukainya. Tidak hanya Tian Tong, semua jenius muda di gerbang mendalam menyukainya, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya seperti mereka. Melihat Tante Huang Ching, Tian Yang Zi bahkan merasa Tante Huang Ching tidak mengenal Tian Tong. Itu benar, mengapa dia tahu Tian Tong? Namun, dia tahu bahwa Tante Huang Ching mengenal Tian Tong, tetapi sekarang dia berkata bahwa dia tidak mengenalnya. Apakah itu karena dia ingin melindungi bocah ini? Kincuan, aku saja jika kamu laki-laki. Tian Yang Zi menggunakan segala macam metode untuk memprovokasi Tian Yang Zi. Aku dengar kamu ingin membunuh kakakmu dan menjadi master gerbang-gerbang mendalam. Kata Kincuan. Omong kosong, banyak omong kosong. Tian Yang Zi sangat marah. Dia berani menyebarkan desas-desus seperti itu. Dia pasti lelah hidup. Kamu laki-laki atau bukan? Akui saja, akui saja jika anda laki-laki. Kincuan perlahan berkata, nada suaranya hampir sama dengan nada Tian Yang Zi. Tian Yang Zi marah, omong kosong apa yang kamu coba buat aku mengakuinya. Jangan bicara omong kosong, apakah kamu laki-laki atau bukan? Jika anda laki-laki, akui saja dan gunakan cara laki-laki untuk menyelesaikannya. Kincuan juga tertawa, benar, omong kosong apa yang kamu coba buat aku mengakuinya. Jangan bicara omong kosong, kamu laki-laki atau bukan. Jika anda laki-laki, akui saja dan gunakan kekuatan bela diri anda untuk mengalahkan kakak laki-laki anda. Kemudian, anda akan mendapatkan posisi master gerbang dengan cara yang adil dan terhormat. Sekarang, Tian Yang Zi akhirnya mengerti bahwa Kincuan hanya mengganggu tanpa henti. Namun, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Kincuan memberi Tian Yang Zi rasa obatnya sendiri. Karena Tian Yang Zi tidak mau mengakuinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kincuan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan dapat melakukan apapun jika kamu mengakuinya? Kami telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa andalah yang membunuhnya. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa dengan tutup mulut, anda akan bisa lolos begitu saja. Tian Yang Zi memandang Kincuan dengan dingin. Kincuan tersenyum dengan jijik, jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, kembalilah. Kincuan, kamu sangat lancang. Tian Yang Zi sangat marah. Jangan memamerkan senioritasmu di depanku. Kamu tidak layak, Kincuan juga berkata dengan dingin. Marsial Pamandai, kamu melihat bahwa Kincuan lancang dan kasar. Tidak terlalu berlebihan bagiku untuk menghukumnya. Tian Yang Zi berkata kepada lelaki tua itu. Senyum lembut lelaki tua itu perlahan menghilang dan dia menatap Tian Yang Zi, apakah gerbang jimatku mudah diganggu. Tian Yang Zi tercengang dan ekspresinya sedikit berubah. Jika Kincuan lancang dan kasar, lalu kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani lancang di depanku. Kamu memaksaku untuk mati. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Pergilah. Si tua pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Tian Yang Zi ragu-ragu. Tamparan. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menamparkan Tian Yang Zi, membuatnya berguling jauh seperti labu. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera berlari keluar. Ekspresi Tian Yang Zi suram dan wajahnya bengkak. Dia menatap lelaki tua itu dan akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang tua, aku telah menyebabkan masalah untukmu, kata Kincuan. Chuaner, kamu dari gerbang jimat. Jika aku tidak melakukan apa-apa ketika orang datang untuk menggertakmu, lalu apa gunanya menjadi master sekte dari gerbang jimat? Pria tua itu tersenyum, dia sangat bahagia. Di rumah mewah. Bang. Sebuah vas besar pecah di tanah. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Tian Yang Zi berdiri di samping, wajahnya masih bengkak. 1355. Menangis, menangis. Kamu hanya tahu cara menangis. Pria itu meraung tidak sabar. Sky Kill, kamu adalah pemimpin sekte surgawi. Kamu bahkan tidak bisa melindungi putramu sendiri. Apa hakmu untuk meneriakiku? Anakku yang malang. Wanita itu menjadi marah pada pria itu, menangis saat dia berteriak. Pria itu sangat kesal. Putranya dibunuh dan saudaranya ditampar. Meskipun dia tahu bahwa itu pasti masalah putranya, dia juga sangat jelas tentang karakter putranya. Jika dia tidak melakukan apapun di luar batas, tidak ada yang akan membunuhnya. Tetapi bahkan jika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai, dia masih pemimpin sekte surgawi, jadi dia harus memberinya wajah. Tetapi pihak lain tidak dan masih membunuh putranya. Kakaknya mewakilinya dan pergi untuk berdebat, tetapi dia masih ditampar oleh yang lama. Kamu, pemimpin sekte surgawi, benar-benar memalukan. Wanita itu berteriak keras. Diam, jika kamu menelponku lagi, aku akan membunuhmu. Sky Kill meraung. Kali ini, wanita itu patuh. Dia tahu bahwa pria ini benar-benar berani melakukan itu karena dia pernah melakukannya sebelumnya. Dia membunuh seorang wanita yang tidak masuk akal dan menjadi istri dari pemimpin sekte-sekte surgawi. Kakak laki-laki, teriak Tian Yang Zi saat ini. Wanita itu pergi, hanya menyisakan dua bersaudara di kamar. Kakak kedua, jika kita tidak menyingkirkan benda tua itu, aku, pemimpin sekte-sekte surgawi, hanya akan menjadi hiasan. Tetapi jika kita ingin menyingkirkan benda tua itu, itu terlalu sulit. Tak terbayangkan, kata pemimpin sekte celestial. Tian Yang Zi juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Dia benar-benar menyesal telah lancang sebelumnya. Sekarang, dia telah ditampar wajahnya dan dipermalukan. Dia berharap tidak lebih dari merobek mayat bajingan tua itu menjadi ribuan keping, tetapi dia tidak berani melakukannya bahkan jika dia diberi sedikit nyali lagi. Kakak, jika kita ingin menyingkirkan benda tua itu, kita harus bersekutu dengan keluarga Yun. Ada kebencian besar antara keluarga Yun dan benda tua itu. Mata Tian Yang Zi berbinar. Itu benar. Saat ini, anak laki-laki paling bangga dan paling berbakat dari keluarga Yun dibunuh oleh benda tua itu. Membunuh seorang anak laki-laki seperti membunuh seorang ayah. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Keluarga Yun selalu ingin membalas dendam. Mata sekte pemimpin sekte surgawi juga berbinar. Masalah ini perlu didiskusikan dengan benar. Basis kultifasi benda tua ini sangat kuat. Kultifasinya sangat kuat, tetapi tidak terkalahkan. Sebenarnya, jika saya bergabung dengan orang tua keluarga Yun, kita pasti bisa mengalahkan orang tua itu. Hanya saja posisi orang tua itu di sekte keajaiban surgawi sangat tinggi. Sekte lain tidak akan membiarkan kita bergabung untuk menangani hal lama itu. Pemimpin sekte keajaiban surgawi mengerutkan kening. Itu tidak akan sulit. Pertama, hubungi keluarga Yun dan Dewan Tetua. Kemudian, perlahan yakinkan sekte cabang lainnya. Sekte jimat orang tua itu hanya memiliki beberapa anggota. Tidak ada yang perlu ditakuti. Selain itu, aku tahu beberapa sekte cabang yang sudah lama tidak menyukai lelaki tua itu. Kita bisa mulai dengan orang-orang itu, kata Tian Yangzi dengan kesal. Oke, kamu lakukan ini. Ingatlah untuk mengujinya terlebih dahulu. Bergeraklah saat kamu percaya diri. Pemimpin sekte keajaiban surgawi berpikir sejenak dan berkata. Aku tahu, jangan khawatir, kakak. Tian Yangzi mengangguk. Di sisi lain, pihak incuan sangat damai. Xin Zixian, Fatih, Bambu Pol dan yang lainnya memiliki hubungan yang baik dengan kincuan. Lu Guang terkurung. Bai Sou telah menjadi rendah hati. Dia tidak berdamai dengan kincuan. Namun, dia juga tidak memprovokasi kincuan lagi. Mata lelaki tua itu sangat cerah. Dia memandang kincuan dan Tante Huangqing dan tersenyum. Wajah Tante Huangqing tiba-tiba memerah. Pria tua. Ini sedikit seperti mengaku tanpa ditekan. Penampilan pemalu Tante Huangqing membuat lelaki tua itu tertawa. Dia merasa itu sangat menarik dan sepertinya sangat bahagia. Gadis kecil, setelah bertahun-tahun, aku belum pernah melihat sisi dirimu yang ini. Kamu telah dewasa. Kincuan tidak buruk. Cuan Er, perlakukan gadis kecil itu dengan baik. Gadis seperti itu sangat sulit ditemukan. Orang tua itu sangat senang dari lubuk hatinya. Orang tua, jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik, kata kincuan dengan serius. Dia tidak mengatakan sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan, tetapi kalimat ini sangat meyakinkan. Ini adalah perasaannya. Oke, Cuan Er, gadis kecil, ikuti aku. Pria tua itu memimpin jalan dan masuk ke kamar. Mata Baishou berkilat dan dia melepaskan serangga hijau. Jika ada yang tahu apa itu, mereka pasti akan terkejut. Bak ini disebut bak bumi. Itu menggali ke dalam tanah dan membiarkan pemiliknya mendengarkan percakapan orang lain. Selain itu, tidak ada gunanya lagi. Namun, hal ini dapat digunakan untuk menanyakan tentang informasi. Jika dibudidayakan dengan obat, bisa membuat terobosan dan menjadi lebih bermanfaat. Namun, orang biasa tidak akan menjinakkan hal semacam ini. Hal semacam ini memiliki kecerdasan rendah dan sangat lambat. Jika jaraknya jauh, itu tidak akan berhasil. Jika art listening bak pergi, pihak lain pasti sudah selesai berbicara. Baishou ini punya satu, dan letaknya sangat dekat dengan ruangan. Oleh karena itu, bak pendengar bumi dengan cepat mencapai target. Kincuan, gadis kecil, ada yang ingin kukatakan padamu. Pria tua itu menghela nafas. Orang tua, tolong bicara. Kincuan memiliki firasat buruk. Dalam dua hari, kamu dan gadis kecil itu akan pergi. Kali ini, pemimpin sekte surgawi akan berurusan denganku. Pria tua itu menghela nafas. Kami tidak akan pergi. Tantai Huangqing berkata dengan tegas. Gadis bodoh, lelaki tua ini telah hidup lama dan telah melihat semuanya. Apakah kamu tidak akan menyetujui permintaan terakhirku? Kata orang tua itu. Semuanya tidak seburuk itu. Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Tidak, kali ini sangat buruk. Di antara sepuluh sekte surgawi, selain sekte jimat, sekte formasi, sekte obat dan satu atau dua sekte netral, sisanya, termasuk dewan tetua dan keluarga Yun, akan datang untuk berurusan dengan saya. Pria tua itu berkata perlahan. Mengapa? Kincuan tidak mengerti. Ini karena akumulasi kebencian selama bertahun-tahun. Aku telah membunuh kejeniusan keluarga Yun. Dia adalah sampah, tapi dia adalah orang paling berbakat di keluarga Yun. Aku telah menyinggung terlalu banyak orang. Meskipun orang-orang itu seharusnya dibunuh, setiap lingkaran memiliki aturannya sendiri. Saya telah melanggar aturan. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah menikah atau punya anak. Itulah alasannya. Orang tua itu sangat jujur. Bai Sou juga terkejut. Dia tidak berpikir bahwa sekte jimat telah mencapai level ini. Dia tidak boleh terlibat dalam hal ini. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan segera pergi ke pemimpin sekte surgawi. Namun, begitu dia pergi, percakapan Kincuan berubah. Orang tua, jangan khawatir. Kali ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tidak akan ada gunanya. Kincuan tersenyum. Oh, pria tua itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggunakan kursi Dewa Bunga 11 pada orang tua itu. Orang tua itu tertegun. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan tersenyum. Bagus, bagus. Orang tua itu tidak mengatakan apapun untuk membiarkan Kincuan dan Tantai Huang Ching pergi. Dengan kursi Dewa Bunga 11, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada saat yang sama, Baisou tiba di kediaman pemimpin sekte surgawi. Aku punya masalah penting untuk didiskusikan dengan pemimpin. Kata Baisou. 1356. Segera, penjaga itu keluar dan berkata, ikutlah denganku. Kali ini, penjaga itu bahkan lebih sopan. Baisou mengikuti penjaga keaolah rumah pemimpin sekte. Itu sangat mewah dan Baisou linglung sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa pemimpin sekte sudah berdiri tidak jauh darinya, menatapnya sambil tersenyum. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Baisou menyapa pemimpin sekte. Haha, bangun, jangan terlalu sopan. Meskipun aku pemimpin sekte, aku juga anggota sekte mendalam. Sekarang kita bertemu secara pribadi, kamu bisa memanggilku Paman Tian. Pemimpin sekte berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, afinitas pemimpin sekte dengan Tian Sa sangat tinggi. Baisou sangat bersemangat. Ini adalah pemimpin sekte, dia bisa memanggilnya Paman. Sekte jimat akan segera dirombak. Pada saat itu, dia akan menjadi pahlawan. Dia tidak tahu apakah dia akan menjadi pemimpin sekte, atau bahkan wakil pemimpin sekte. Paman Tian, aku datang menemuimu hari ini untuk urusan penting. Baisou langsung memanggilnya Paman. Sekte pembunuh surgawi mungkin terlihat lembut di permukaan, tapi hatinya mulai tidak sabar. Jika bocah ini tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, dia akan mengusirnya. Buang-buang waktu saja. Namun, sekte pembunuh surgawi memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Selain itu, dia berasal dari sekolah talismen. Ayo, duduk dan bicara. Ayo bicara sambil minum teh. Tian Sa mengundang Baisou untuk duduk. Saat ini, pelayan baru saja selesai menuangkan teh dan pergi. Baisou sedikit panik dan berkata, Pemimpin sekte, hubungan saya dengan Lu Guang dan Kincuan tidak baik. Karena Kincuan dan Lu Guang berada dalam kurungan, saya tidak jauh lebih baik. Hari ini, pemimpin sekte meminta Kincuan dan Tantai Huangqing untuk berbicara di dalam ruangan, dan saya kebetulan mendengar beberapa di antaranya. Kemudian, Baisou menceritakan semua yang dia dengar dengan detail. Pemimpin sekte sangat gembira, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Jika anak ini berbohong padanya, itu tidak akan menyenangkan. Namun, dia memiliki cara memandang orang, dan dia yakin Baisou tidak berbohong. Faktanya, Tian Sa tidak menyukai orang seperti ini, tetapi bagaimanapun juga, dia membawa manfaat baginya. Dia masih membutuhkan Baisou untuk menyampaikan berita itu. Jadi dia tersenyum dan berkata, Baisou, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Aku akan mengingat ini. Saat kamu kembali, ingatlah untuk lebih memperhatikan mereka. Jika terjadi sesuatu, segera datang padaku. Ya, ya, Master Sekte, jangan khawatir. Saya akan mengawasi mereka. Baisou dengan cepat mengungkapkan pendiriannya. Ingatlah untuk berhati-hati. Mereka sangat licik. Pembunuh memperingatkan. Kinchuan tidak tahu bahwa percakapannya telah didengar. Namun, dia hanya menguping bagian pertama dari percakapan mereka. Adapun pemimpin Sekte Surgawi dari Sekte Keajaiban Surgawi, dia sudah mulai sibuk. Mereka awalnya percaya diri, tetapi sekarang mereka bahkan lebih percaya diri. Yang lama sudah mundur dan mulai membiarkan orang-orangnya melarikan diri. Anda membunuh putra Anda sendiri, dan Anda masih ingin lari. Selain latihan paginya, Kinchuan sekarang mempelajari jimat di Sekolah Jimat. Ada banyak buku di sini, dan semuanya tentang jimat. Hanya dengan satu pandangan, Kinchuan asyik di dalamnya. Itu sangat mudah, dan dia bisa mengerti banyak hal dalam sekejap. Lagipula, pencapaian jimatnya masih sangat tinggi. Kemampuan jimat level 11. Setelah melihat banyak hal, Kinchuan menemukan bahwa dia telah belajar banyak. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna, kecerdikan melampaui pengerjaan alam, dan mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Semua ini didasarkan pada, keakraban, juga dikenal sebagai kecakapan. Kinchuan tidak bisa dikatakan sebagai spons yang menyerap air, tapi dia tidak jauh dari itu. Sebelumnya, dia merasa tidak perlu bekerja terlalu keras. Bagaimanapun, dia memiliki mata dewa emas. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Golden Divine Eyes tidak maha kuasa. Ada banyak hal yang masih perlu dia pelajari. Untungnya, mata dewa emas Kinchuan memungkinkannya untuk belajar dengan sangat cepat. Namun, prasyaratnya adalah dia harus belajar terlebih dahulu. Jimat bisa memiliki kehidupannya sendiri. Segala sesuatu di dunia memiliki roh. Jimat hidup dengan roh adalah dunia yang berbeda dari jimat mati. Komunikasi jimat. Dan sekarang, Kinchuan telah menyentuh pintu spiritualitas. Karena itu, dia mabuk dan bahkan lupa diri. Tante Huangqing juga sedang membaca beberapa buku jimat tidak jauh dari situ. Dia tidak ingin mengganggunya. Dia juga tidak ingin orang lain mengganggunya. Dikatakan bahwa pria yang serius adalah yang paling tampan, terutama pria yang sudah tampan. Kinchuan secara alami adalah pria yang tampan. Terutama aura alami dan matanya yang jernih, itu yang paling menarik. Mampu membuat wanita seperti Tante Huangqing jatuh cinta padanya, matanya tidak luput dari perhatian. Mata adalah jendela jiwa. Seorang pria tampan harus memiliki mata yang tampan. Jika matanya tidak tampan, tidak peduli seberapa tampan wajah, hidung, atau mulutnya, dia tidak akan bisa berdiri di atas. Tante Huangqing memandang Kinchuan dan menunjukkan senyuman. Dia sangat bahagia. Ini adalah suaminya. Memikirkan hal ini, dia merasa aneh. Kenapa dia menyukainya? Mengapa dia merasa bahagia ketika dia memeluknya? Seorang dewi juga seorang wanita, dia juga memiliki perasaan alami. Saat ini, Kinchuan kebetulan membaca bagian akhir buku. Merasa seseorang menatapnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat Tante Huangqing menatapnya dengan ekspresi malu, bahagia, dan penuh kasih. Pada saat ini, hati Kinchuan bergetar. Dia merasakan kepuasan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ini adalah cinta yang datang dari jiwanya. Cinta melonjak di mata Kinchuan, menyebabkan Tante Huangqing menundukkan kepalanya karena malu. Di satu sisi, dia malu karena Kinchuan melihatnya menatapnya. Di sisi lain, dia senang karena dia bisa merasakan cinta pria ini. Dia adalah pria yang disukainya. Dengan cinta yang begitu besar darinya, dia tiba-tiba merasa seperti dikelilingi oleh kebahagiaan. Kinchuan berjalan dengan gembira. Dia membuka lengannya dan tersenyum, Ayo, biarkan aku memelukmu. Wajah Tante Huangqing semakin memerah. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia melemparkan dirinya ke pelukan Kinchuan. Dia memeluk Kinchuan dengan erat. Kinchuan terkejut, tapi dia juga memeluknya dengan erat. Hati mereka terhubung, dan detak jantung mereka sepertinya terhubung. Sayang, kamu terangsang. Kinchuan berkata dengan lembut. Aku terangsang. Orang bau? Orang bau. Kinchuan tersenyum. Dia dengan lembut mencium dahinya dan menariknya keluar. Banyak orang heran dan iri saat melihat Kinchuan dan Tante Huangqing bergandengan tangan. Ini adalah Dewi dari Sekte Surgawi, dan terlebih lagi, Dewi dari Kota Nanyuan. Bahkan di antara kota-kota sekitarnya, Tante Huangqing adalah yang terindah. Semua orang tahu bahwa ada keindahan tiada taraf di Kota Nanyuan. Kali ini, masalah utama Kinchuan adalah dia menjadi sedikit terobsesi dengan jimat. Untungnya, itu sudah berakhir sekarang. Dia telah memperoleh terlalu banyak dari jimat, dan itu merupakan terobosan dalam spiritualitasnya. Sekarang dia sedang mengukir jimat, pasti ada perbedaan kualitatif dibandingkan dengan masa lalu. Dia memiliki satu kaki di pintu komunikasi jimat. Ini adalah panen besar Kinchuan kali ini. Di masa depan, dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk jimat. Dia bisa menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Tante Huangqing. 1357 Setelah mandi, keduanya mengenakan piyama seputih salju. Tante Huangqing saat ini seindah peri. Kinchuan bahkan merasa bahwa dia mungkin benar-benar menjadi peri suatu hari nanti. Penampilannya tak tertandingi, dan kulitnya seperti batu giyok. Alisnya seperti tinta hitam jauh, dan matanya seperti bintang terang. Mereka gelap gulita dan sangat dalam, dan dia memiliki perasaan memandang rendah dunia. Kulitnya yang sedingin es dan tulangnya yang seperti batu giyok memancarkan kecantikan yang agung. Bahunya tajam, dan pinggangnya tipis. Berdiri di depan Kinchuan, dia selalu mengeluarkan perasaan yang tidak nyata. Dia seperti peri dalam lukisan yang bisa menghilang kapan saja. Hanya ketika seseorang sedang jatuh cinta, situasi seperti itu akan terjadi. Aroma samar itu seanggun peri. Itu bukan parfum atau serbuk sari, tapi wewangian yang menjadi miliknya sendiri. Tante Huangqing tersipu saat dia menundukkan kepalanya dan meringkuk ke pelukan Kinchuan, bawa aku tidur. Kinchuan sangat bersemangat, tetapi pada saat ini, Tante Huangqing tersipu dan berkata dengan lembut, tidur saja, jangan terlalu banyak berpikir. Keesokan harinya, Kinchuan bangun lebih awal, dan wanita di pelukannya juga bangun. Keindahan di pagi hari adalah yang terindah, dan keindahan di atas ranjang juga yang terindah. Pria adalah yang paling bersemangat di pagi hari, dan puri yang pisik Kinchuan tidak terkecuali. Dia memeluknya erat-erat dalam pelukannya dan menikmati kesunyian yang indah. Akhirnya, api di hatinya diredakan. Ketika dia memeluknya, kekosongan di hatinya terisi. Sebelumnya, dia memiliki keinginan untuk memeluknya, tetapi jika dia tidak memeluknya, dia akan merasa seperti akan menjadi gila. Dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi, dia hanya perlu memeluknya. Ini seperti semacam kerinduan, tapi mereka berdua sudah lama bertemu. Oleh karena itu, ini juga merupakan bentuk cinta, kebutuhan, dan lebih bersifat spiritual. Tante Huangqing memeluk leher Kinchuan dan mencium pipi Kinchuan dengan wajah memerah. Seperti seekor capung yang menyentuh permukaan air, perasaan yang luar biasa menyebar ke hati dan tubuhnya, termasuk jiwanya. Jantungnya berdetak sangat kencang, dan pikirannya sedikit kosong. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Kinchuan tersenyum dan menggerakkan sisi lain wajahnya. Tante Huangqing sedikit malu dan sedikit geli, tapi dia masih menciumnya lagi. Sayang, aku benar-benar ingin memasukkanmu ke dalam tubuhku. Kinchuan berbisik di telinganya. Menjijikkan, Kaisar Tante mengeluh. Dia mendorong Kinchuan pergi dan berjalan keluar dari kamar sambil tersenyum. Kinchuan memandangi sosok cantik itu. Ini adalah wanita pertama yang membuatnya jatuh cinta. Dia tidak tahu mengapa, tapi rasanya seperti cinta pertamanya. Hari ini, Kinchuan akan membaca beberapa buku tentang jimat. Saat ini, dia sedang membaca buku tentang jimat di pagi hari, dan di sore hari, dia akan pergi jalan-jalan dengan Tante Huangqing. Dia akan pergi ke kota pengadilan selatan dan bahkan kota-kota sekitarnya untuk melihatnya. Namun, begitu dia tiba di gerbang jimat, dia menemukan ada banyak orang di sana. Hampir setengah dari tembakan besar dari sekte keajaiban surgawi ada di sini. Kinchuan tersenyum. Apa yang seharusnya datang tetap datang. Saat ini, lelaki tua itu sangat tenang. Dia sedang duduk di kursinya dan beristirahat dengan mata terpejam. Matahari pagi sangat hangat. Orang-orang di gerbang jimat semuanya ada di sana. Para tetua itu juga memelototi lelaki tua itu dan berdiri di sampingnya. Pak tua dai, kamu membunuh anakku. Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Kepala klanyun meraung pada pria tua itu. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap kepala klanyun. Pria tua itu mundur selangkah tak terkendali, dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Meski lelaki tua itu sudah tua dan sudah lama tidak bertarung, pamornya masih ada. Kepala klanyun tampak merasa sangat malu dan berkata dengan dingin, bahkan sekarang, kamu masih berpikir bahwa kamu adalah Dai Tong yang lama. Kudengar kamu bahkan berencana untuk membiarkan Kin Chuan dan Tantai Huang Ching kabur. Ekspresi pria tua itu berubah. Ini jelas tidak dikatakan oleh Kin Chuan dan Tantai Huang Ching. Saat itu, hanya mereka bertiga yang ada di sana. Haha, tidak perlu menebak. Kamu tidak akan bisa menebaknya. Hari ini, kami datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah lama. Anakku tidak bisa mati sia-sia. Jika dia masih hidup, siapa yang tahu seberapa tinggi masa depannya? Restasi akan. Anda tukang daging? Itu semua karena Anda. Kepala klan Yun sangat marah. Bahkan jika dia mati seratus kali, dia tidak akan bisa menebus dosa-dosanya. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Hal lama, hari ini, kita akan menyelesaikan permusuhan anakku. Kepala klan Yun sangat emosional. Dia sangat emosional. Memikirkan putra kesayangannya dan yang paling luar biasa terbunuh, dia sangat marah dan tidak nyaman. Setelah klan Yun adalah klan Tian, kepala sekte yang mendalam juga menyalahkan kematian putranya pada lelaki tua itu dan Kin Chuan. Kata-katanya sengit, tidak lebih lemah dari patriar keluarga Yun. Menyebutnya kentut tua kiri dan kanan, dia bahkan melangkah lebih jauh dengan memanggilnya anjing tua. Orang tua itu sangat tenang. Dia tidak marah atau marah. Pengekangan diri semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ada juga beberapa pemimpin sekte cabang. Orang tua itu membenci kejahatan, dan celana sutra dari klan itu semuanya telah dibunuh olehnya. Tentu saja, yang dia bunuh adalah mereka yang telah melakukan kejahatan paling keji, kejahatan keji yang tidak bisa ditebus. Pada saat ini, Kin Chuan dan Tantai Huang Ching berjalan mendekat. Banyak orang melihat mereka dan memberi jalan bagi mereka. Kin Chuan tidak mengatakan apa-apa. Dia datang ke sisi lelaki tua itu bersama Tantai Huang Ching. Pria tua. Pria tua itu membuka matanya dan mengangguk sambil tersenyum, datang. Apakah kita akan membunuh mereka semua? Kin Chuan bertanya dengan serius. Beberapa dari mereka secara alami harus dibunuh. Beberapa dari mereka tidak pantas mati. Pria tua itu tersenyum. Huff, kamu akan mati dan kamu masih berpura-pura tenang. Siapa yang kamu coba takuti? Kepala klan Yun berkata dengan nada menghina. Kin Chuan telah memberikan sebelas posisi dewa bunga kepada lelaki tua itu. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan formasi lima elemen Buddha suci. Masalah hari ini telah menemui jalan buntu. Dari apa yang dikatakan orang-orang ini, tidak ada kata mundur. Karena tidak ada jalan untuk kembali, maka itu tergantung pada tinju siapa yang lebih keras. Orang tua itu memiliki sebelas posisi dewa bunga dan formasi lima elemen Buddha suci. Dia tiba-tiba merasa orang-orang ini adalah badut. Kin Chuan, Tante Huang Ching, dan beberapa tetua digosok. Ini adalah kedua kalinya orang tua itu dan dia sangat tenang. Yang lainnya semua tercengang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke akal sehat mereka. Mata mereka berbinar dan mereka bersemangat tinggi. Menghadapi begitu banyak orang, mereka tidak memiliki kekhawatiran. Seolah-olah orang-orang diseberang hanyalah ayam dan anjing. Orang tua itu berdiri perlahan. Sky Assassinate dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Mereka bisa merasakan aura lelaki tua itu. Itu terlalu kuat. Izinkan saya memberi Anda satu nasihat lagi. Beberapa dari Anda telah tertipu. Saya harap Anda dapat kembali sekarang. Saya dapat melepaskannya, tetapi jika Anda tetap di sini, jangan menyesal jika Anda mati di sini. Orang tua itu melihat sekeliling. Beberapa orang memperhatikan ekspresi Sky Assassinate dan yang lainnya. Jadi, beberapa dari mereka mundur. Ini adalah pertarungan antara orang-orang yang kuat. Apa yang mereka lakukan di sini? Orang-orang ini tidak bodoh. Banyak dari mereka telah dibujuk ke sini oleh Sky Assassinate dan yang lainnya. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan jelas, tidak ada gunanya terlibat dalam kekacauan ini. Dari lima elemen sekte, tiga dari mereka dan pemimpin sekte mereka pergi lebih dulu. Dua yang tersisa ragu-ragu dan pergi juga. Orang yang tersisa adalah mereka yang memiliki keluhan dengan lelaki tua itu atau mereka yang berada di posisi yang sulit. 1358 Di sisi Kincuan, formasi diaktifkan. Sisi lain tidak mau kalah. Dengan klan Surgawi dan klan Yun memimpin, mereka juga mengaktifkan formasi mereka. Dalam hal jumlah, mereka secara alami lebih unggul dari pihak Kincuan. Selain itu, pembagian kerja pihak lain sangat jelas. Kincuan tidak peduli. Namun, dia secara tidak sengaja melihat mata Baishou yang berkedip-kedip dan sesekali mencipir. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi Kincuan melihat banyak hal. Dia memikirkan kata-kata pembunuh Surgawi. Dia pada dasarnya yakin itu terkait dengan Baishou. Namun, dia tidak tahu bagaimana pihak lain mengetahui percakapannya dengan lelaki tua itu. Namun, rencananya sia-sia. Informasi ini dapat dianggap sebagai jebakan untuk master gerbang sekte Surgawi. Kalau tidak, jika pihak lain tidak bergerak, pihak Kincuan secara alami tidak akan melakukan langkah pertama. Namun, sekarang pihak lain telah mengambil langkah pertama, mereka benar-benar mencari kematian. Faktanya, ketika Kincuan pertama kali tiba di sini, dia sudah berencana menggunakan amplifikasi dan kekuatan lelaki tua itu untuk menjadi pohon besar yang bisa diandalkan. Sekarang, kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Kekuatan Tante Huangqing juga meningkat pesat. Selain itu, mereka memiliki binatang naga hitam. Setelah amplifikasi Kincuan, benda kecil ini pasti akan menjadi mesin pembunuh yang hebat. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di alam bijak, tidak ada seorang pun di alam bijak yang dapat mengalahkan Kincuan, bahkan mereka yang berada di alam kesempurnaan Agung Sage. Binatang iblis Kincuan juga sangat menakutkan. Mereka semua berada di alam bijak tingkat kelima. Selain itu, mereka bukan binatang iblis biasa. Ditambah dengan amplifikasi, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ini juga alasan mengapa Kincuan bisa begitu santai. Dia sudah sangat kuat. Membunuh. Pertempuran telah dimulai. Orang tua itu memimpin dan menyerang dengan tangan jimat surgawi. Krune misterius terbentuk menjadi telapak tangan besar dan langsung meledak ke arah pembunuh surgawi. Tetua lainnya juga memiliki lawan yang harus dihadapi. Kincuan dan Tante Huangqing tidak bergerak. Kincuan sedang menonton pertempuran. Misalnya, dia mengulurkan tangannya dan menembakkan Golden Dragon Finn. Orang-orang ini berkumpul bersama dan berperang melawan segelintir orang. Paling tidak, beberapa orang mengepung satu orang, dan bahkan puluhan orang mengepung tuan tua dan tetua lainnya. Pada saat ini, Kincuan secara alami tidak menahan diri. Golden Dragon Finn segera mengosongkan area yang luas. Banyak orang terluka atau mati. Kerumunan bubar, dan lelaki tua itu serta beberapa tetua segera menunjukkan keunggulan mereka. Patriark Yun dan Assassin Sky mengepung pria tua itu. Namun, telapak jimat surgawi tuan tua menyebabkan kepala keluarga Yun batuk seteguk darah dan dia dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Pembunuh surgawi tertegun. Awalnya, mereka berdua seharusnya bisa mengamankan kemenangan jika mereka bergabung. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun. Kedua belah pihak memiliki formasi susunan mereka sendiri. Array lima elemen Buddha suci kincuan sedikit lebih baik daripada formasi susunan pihak lain, tapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah sebelas posisi Dewa Bunga. Kekuatan mereka secara langsung meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Konsep macam apa ini? Beberapa sesepuh lainnya juga berkelahi dengan orang-orang, akrab. Namun, saat mereka bertarung, mereka sangat terkejut. Awalnya, kekuatan semua orang seimbang, dan mereka bahkan lebih unggul. Tapi sekarang, situasinya telah berubah. Situasi telah berbalik, itu adalah pembalikan total. Kincuan melepaskan beberapa binatang iblis, dan Tante Huangqing juga melepaskan binatang naga hitam. Orang-orang dari pihak lain jatuh satu demi satu. Saat ini, ekspresi Assassin's Sky dan yang lainnya hanya bisa digambarkan luar biasa. Sebelumnya, mereka mengutuk lelaki tua itu dengan sekuat tenaga. Tapi sekarang, mereka dipukuli oleh pihak lain. Mereka benar-benar ditekan dan dipukuli sampai mati. Pertempuran itu benar-benar melebihi harapan mereka. Banyak orang yang tidak bertarung langsung kabur. Mereka bisa melihat bahwa Assassin's Sky dan Yun Family Head pasti akan mati. Apalagi banyak orang dari kedua keluarga ini juga akan mati. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Bang! Dada Heavenly Assassin's Sky langsung dihancurkan oleh telapak tangan lelaki tua itu. Pembunuh surgawi batuk seteguk darah, dan kepala keluarga Yun dan yang lainnya sudah terluka parah. Saat ini, lelaki tua itu seperti harimau di kawanan domba. Sangat sedikit orang yang bisa menyelesaikan putaran di bawah tangan lelaki tua itu. Heavenly Assassin's Sky dan kepala keluarga Yun sudah benar-benar kecewa. Dada Heavenly Assassin's Sky dihancurkan oleh telapak tangan lelaki tua itu. Pertempuran perlahan berhenti, dan sejumlah besar orang jatuh ke tanah. Heavenly Assassin memandang lelaki tua itu, kamu tercelah. Kamu sengaja membiarkan Baishou menyampaikan pesan itu. Baishou sebenarnya juga tertegun. Dia masih berharap Heavenly Assassin's Sky dan yang lainnya akan menang, tetapi mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sekarang dia mendengar kata-kata Heavenly Assassin's Sky, kaki Baishou menjadi lunak, dan dia langsung duduk di tanah. Wajahnya pucat, dan seluruh pikirannya langsung menjadi kosong. Orang tua itu tidak berbicara. Pertempuran sudah mendekati akhir. Pertarungan ini tampak seperti sebuah lelucon, tapi itu tergantung pada siapa itu. Bagi Heavenly Assassin's Sky dan yang lainnya, itu adalah mimpi buruk. Kali ini, mereka telah merencanakannya sejak lama, dan mereka juga berada dalam situasi di mana kemenangan ada di genggaman mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Memikirkannya saja sudah menggelikan. Pertempuran telah berakhir. Hampir setengah dari ahli dari keluarga Tian dan Yun telah meninggal, dan banyak dari mereka yang lumpuh. Kedua keluarga besar itu langsung dihabisi. Kursi Patriark Sekte Surgawi kosong. Kursi Wakil Patriark kosong. Kursi Grand Elder kosong. Kali ini, Sekte Surgawi benar-benar dirombak. Tiba-tiba, seluruh Sekte Surgawi menjadi hidup. Semua orang menebak Kursi Patriark Sekte Surgawi, Wakil Patriark, Tetua Agung, dan Kursi Patriark Sekte Pedang Berat. Baishou berkepala dingin, tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari. Pria tua itu menatap Baishou dan memintanya untuk datang. Wajah Baishou sepucat kertas. Jika bukan karena kemampuan amplifikasi kincuan, mereka semua akan mati kali ini. Tindakan Baishou ini sudah cukup baginya untuk dibunuh sepuluh kali lipat. Pria tua itu menghela nafas dan berkata, Kamu pengkhianat. Akhiri hidupmu sendiri. Celepuk. Orang tua, lepaskan aku. Lepaskan aku kali ini. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Baishou menangis dan memohon. Beberapa kesalahan dapat dibuat, dan beberapa kesalahan tidak dapat dilakukan sekalipun. Kamu adalah murid dari Sekte Jimatku, dan kamu telah berada di bawahku selama 13 tahun 5 bulan. Aku tidak punya anak, dan di hatiku, kalian semua adalah anak-anakku. Namun, ini tidak bisa menjadi alasan bagiku untuk mengampuni kalian. Kamu sudah dewasa, bukan anak-anak. Pria tua itu berkata dengan lembut. Pak tua, lepaskan aku kali ini. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Petik 2. Bang. Pria tua itu bergerak. Baishou sudah mati. Pria tua itu menarik tangannya, tetapi tangannya gemetar. Tangan lelaki tua itu tidak gemetar ketika dia menamparkan Sky Assassins dan Yun Family Patriarch sampai mati. Namun, tangan lelaki tua itu gemetar saat menamparkan Baishou sampai mati. Kubur dia di gunung belakang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Kincuan merasa agak berat di hatinya, tetapi bahayanya telah hilang. Keesokan harinya, kata-kata lelaki tua itu mengejutkan Kincuan. Kamu akan menjadi Patriarch Sekte Surgawi. Orang tua itu memandang Kincuan. Kincuan terkejut sesaat, tetapi dia dengan tegas menggelengkan kepalanya, biarkan Kinger menjadi Patriarch Sekte Surgawi. Jika Anda ingin saya menjadi Patriarch Sekte Surgawi, saya akan menjadi Wakil Patriarch. Setelah mengatakan itu, Kincuan tersenyum dan menatap lelaki tua itu. Baiklah, pria tua itu dengan lugas berkata. Kincuan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya, Kincuan hanya bercanda, tapi sepertinya dia tidak bercanda. Apakah dia benar-benar akan menjadi Wakil Patriarch? Tantai Huangqing akan menjadi Patriarch Sekte Surgawi. Ini adalah Sekte Besar, Sekte Besar dari Sekte Surgawi. Dia dan Tantai Huangqing masih terlalu muda. 1359 Saat ini, seluruh Profound Gate memperhatikan posisi Gate Master dan Fish Gate Master. Namun, lelaki tua itu bisa memutuskan posisinya dengan satu kalimat. Dia memiliki prestis seini di masa lalu, dan sekarang, dia bahkan lebih. Tentu saja, ada banyak orang yang keberatan, tetapi Kincuan tidak peduli. Tantai Huangqing tidak memiliki masalah menjadi Master Gerbang. Bakat dan kekuatannya sudah cukup, dan dia memiliki binatang naga hitam yang menakutkan. Orang tua itu sangat senang karena Kincuan setuju. Daitong tidak memiliki anak, dan memperlakukan Tantai Huangqing seperti anaknya sendiri. Segera, seluruh Profound Gate tahu bahwa Tantai Huangqing akan menjadi Gate Master, Kincuan akan menjadi Fish Gate Master, dan Grid Elder akan menjadi Elder dari cabang lain. Anak-anak muda tidak keberatan Tantai Huangqing menjadi Master Gerbang, tetapi beberapa yang lebih tua mengerutkan kening dan mengungkapkan keraguan mereka. Jika lelaki tua itu adalah Master Gerbang, mereka tidak akan keberatan. Meskipun mereka keberatan, mereka tidak berani menyuarakannya, karena mereka yakin seseorang akan memaksa mereka melakukannya. Ada juga banyak orang di luar gerbang mendalam yang memperhatikannya. Orang tua itu bertindak cepat dan tegas, langsung mengirimkan undangan, mengundang kekuatan kuat kota Nanyuan, dan bahkan kekuatan kota-kota di sekitar kota Nanyuan yang memiliki hubungan baik dengannya, untuk datang dan berpartisipasi dalam upacara promosi Tantai Huangqing. Ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, jika tidak, siapa yang tahu siapa Master Gerbang itu. Melihat senyum pahit Kincuan, lelaki tua itu juga tersenyum, baiklah, lelaki tua ini menginginkan kedamaian dan ketenangan. Dengan adanya kamu, aku bisa merasa nyaman. Gadis itu milikmu, jadi kamu harus menjaganya. Jangan biarkan siapapun menggertaknya. Kincuan secara alami harus menjaminnya. Ini adalah tugasnya. Tantai Huangqing agak pemalu, dan hanya sesekali melirik Kincuan, tidak mengatakan apa-apa. Upacara ditetapkan dalam tiga hari. Kincuan dan Tantai Huangqing meninggalkan tempat lelaki tua itu. Kincuan, saya khawatir saya tidak akan bisa menjadi Master Gerbang, kata Tantai Huangqing dengan cemas. Kincuan tersenyum dan menatap Tantai Huangqing, kamu merasa sulit menjadi Master Gerbang. Tidak sulit, itu sekte besar. Tantai Huangqing memandang Kincuan. Itu benar, ini sekte yang sangat besar. Tidak mungkin satu orang mengelolanya sendiri. Tapi mengapa begitu banyak orang ingin menjadi pemimpin sekte? Saya mengerti. Mata Tantai Huangqing berbinar. Sebenarnya, Master Sekte tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya perlu memberikan tugas dan mencari siapapun yang bermasalah. Adapun Master Sekte, dia hanya perlu cukup kuat untuk melindungi sektanya sendiri. Ada mengatakan begitu, memerintah negara besar seperti memasak ikan kecil. Kata Kincuan sambil memegang tangannya dan berjalan. N. Tantai Huangqing tersenyum. Sebelumnya, dia terlalu keras kepala. Dia berpikir bahwa Master Sekte yang baik harus melakukan semuanya sendiri dan melakukan semuanya dengan baik. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia tidak makan, minum, atau tidur, dia tidak akan bisa menangani urusan sekte tersebut. Mendengar kata-kata Kincuan, Tantai Huangqing merasa jauh lebih santai. Seperti yang dikatakan Kincuan, Master Sekte hanya perlu memastikan kekuatan dan prestis sedirinya sendiri, maka dia akan dapat menemukan orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi yang tepat. Para seniman bela diri di luar Gerbang Surgawi, serta keluarga dan kekuatan aristokrat, semuanya sedang berdiskusi. Bisakah dua anak muda memprovokasi Gerbang Surgawi? Gerbang Surgawi adalah kekuatan terbesar di kota Nanyuan. Keluarga Tian dan keluarga Yun telah menghilang dari Gerbang Surgawi. Dari luar, ini berarti vitalitas Celestial Gate telah rusak parah. Banyak orang yang bersemangat, mengira ini adalah kesempatan bagi sekte mereka untuk bangkit. Setiap kekuatan besar harus menginjak tumpukan tulang untuk memanjat. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang ribuan, belum lagi keluarga besar atau kekuatan besar. Tidak hanya di dalam kota Nanyuan, ada juga beberapa kekuatan di kota-kota sekitarnya yang memiliki pikiran jahat. Gerbang Surgawi adalah kekuatan terbesar di kota Nanyuan, tetapi sekarang vitalitasnya telah rusak parah, mereka mungkin dapat memperoleh beberapa keuntungan jika mereka pergi ke sana. Kincuan dan Tantai Huangqing tampaknya tidak khawatir sama sekali. Seperti biasa, Kincuan akan mempelajari jimat di pagi hari dan menghabiskan sore hari bersama Tantai Huangqing. Bagaimanapun, keduanya akan bersama di siang dan malam hari. Seiring berjalannya waktu, tampaknya semakin hidup. Hari-hari ini, banyak orang datang ke Gerbang Surgawi. Ada juga banyak orang yang memasuki kota Nanyuan. Orang tua itu secara pribadi menerima banyak orang. Beberapa dari mereka adalah teman lelaki tua itu, dan beberapa adalah lawannya. Tiga hari berlalu dengan tergesa-gesa. Plaza Celestial Gate saat ini dipenuhi orang. Gerbang Surgawi memiliki orang terbanyak. Lagipula, mereka yang diundang oleh Gerbang Surgawi tentu saja bukan orang biasa. Namun, orang-orang ini tidak datang sendirian. Mereka semua memanggil teman-temannya dan datang berkelompok. Hari ini, Kincuan dan Tantai Huangqing hadir secara alami. Mereka mengikuti lelaki tua itu dan mengenal beberapa orang yang relatif istimewa. Ini adalah sumber daya orang tua itu. Daitong, lama tidak bertemu. Sebuah suara datang. Itu sedikit sombong dan sedikit main-main. Dari nadanya, itu tidak terdengar seperti teman. Kincuan menoleh dan melihat seorang lelaki tua yang tampak seperti singa. Orang tua itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih, tetapi masing-masing seperti jarum baja. Kulitnya cerah, dan dia berjalan dengan sekelompok orang. Singa putih, kamu masih hidup. Pria tua itu tersenyum. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Kincuan dan Tantai Huangqing, hati orang ini tidak buruk. Hanya saja dia sedikit sombong. Dia memuja yang kuat dan membenci kejahatan. Haha, kamu mengenalku dengan baik. Meskipun kita adalah pesaing, aku memperlakukanmu sebagai teman. Tanpamu, hidupku akan sangat membosankan. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Segera, banyak orang datang. Orang-orang ini tidak mudah. Kincuan dapat melihat bahwa lelaki tua itu memiliki banyak teman, tetapi tampaknya dia memiliki lebih banyak musuh. Apalagi banyak orang yang datang hari ini ke sini untuk menonton pertunjukan yang bagus. Kincuan tidak mengenal sebagian besar dari mereka. Kebanyakan dari mereka berasal dari kota Nanyuan. Tantai Huangqing akan memperkenalkan mereka ke Kincuan, serta berbicara tentang hubungan antara gerbang surgawi dan gerbang surgawi. Matahari sudah tinggi di langit. Setelah membakar dupa, giliran Tantai Huangqing naik ke atas panggung. Upacara berlangsung sangat sederhana. Ini berarti Tantai Huangqing telah menjadi sektemaster gerbang surgawi. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang. Apakah tidak ada orang lain di gerbang surga? Mengapa kamu ingin seorang gadis kecil menjadi sekte master? Jika kamu bersikeras untuk menjadikannya sebagai sekte master, kuil void langit kami tidak akan menerimanya. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Dia memiliki fitur halus dan senyum lembut di wajahnya. Dia pria yang sangat menawan. Dia adalah sekte dari kuil void langit kota Nanyuan. Kuil sky void adalah kekuatan besar di kota Nanyuan. Itu adalah salah satu dari lima kekuatan teratas di kota Nanyuan. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan. Dia ingin kuil void langit menjadi kekuatan terkuat di kota Nanyuan. Di masa depan, mereka bahkan mungkin bisa keluar dari kota Nanyuan dan memasuki dunia yang lebih luas. Adegan itu benar-benar sunyi. Akan selalu ada seseorang yang akan berdiri lebih dulu. Kuil sky void adalah yang pertama melakukannya. Ada risiko, tetapi ada juga peluang. Ada konflik antara sky void temple dan celestial gate. Oleh karena itu, berdiri dalam situasi ini dibenarkan sampai batas tertentu. Ini gerbang surgawi. Diterima atau tidak kuil void langitmu, itu bukan urusan kami. Keluar sekarang, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Suara kincuan terdengar. Karena gerbang surgawi ingin menginjak tantai Huangqing, kincuan tentu saja tidak sopan. Tuan istana kuil langit void memandang kincuan. Secara alami, dia tahu identitas kincuan. Tidak dapat ditolerir bagi seorang pemuda untuk mengatakan hal seperti itu kepadanya di depan begitu banyak orang. Penguasa istana tetap tenang dan terkumpul. Dia tahu bahwa semakin dia marah, semakin tidak menguntungkan dia. 1360 Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Pemimpin kuil Empyrean menertawakan kincuan dengan dingin. Kincuan langsung berjalan, dan berkata sambil berjalan, ini adalah sekte keajaiban surgawi. Karena Anda di sini, Anda harus mematuhi aturan di sini. Sejak kapan giliran Anda untuk tidak puas dengan masalah sekte surgawi kami? Siapa kamu pikir kamu begitu? Kamu pikir kamu siapa? Sombong, hal sembrono. Baiklah, aku akan memotongmu dulu hari ini, dasar bodoh. Saya akan memberi tahu Anda bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Setelah Empyrean Temple Lord selesai berbicara, dia berjalan menuju Kincric. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah akan bergetar dan dia akan merasa sangat pusing. Langkah Langit Ilusi Ini adalah teknik pamungkas dari Empyrean Temple, Illusionary Sky Steps. Dikatakan bahwa ketika dilatih secara ekstrim, setiap langkah akan menyebabkan dunia terbalik. Saat pria itu berjalan, tanah bergetar lebih keras. Bahkan jika Anda berada di udara, itu tidak berguna. Banyak orang mundur. Mereka yang lebih lemah tidak bisa menahannya sama sekali. Kincuan tertawa dingin, kamu berani memamerkan kahlianmu yang tidak penting. Dia menginjak. Sapi Dewa Meruntuhkan Gunung Ketika seseorang menjadi lebih kuat, kekuatan Sapi Dewa Meruntuhkan Gunung jauh lebih menakutkan. Saat itu, ketika Kincuan melihat tablet batu itu, sepertinya tablet itu bisa membelah langit dan bumi. Secara alami, dia belum mencapai level itu. Namun, Sapi Dewa Meruntuhkan Gunung jelas merupakan teknik yang menakutkan. Ekspresi pemimpin kuil empirean berubah. Dengan sekejap, tanah di bawah kakinya meledak dan dia melesat ke langit. Aura itu mengejutkan. Jika dia terkena itu, dia tidak bisa memastikan apa hasilnya. Putra surga berubah menjadi naga. Serangan naga ilahi. Mengaum. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar. Seekor naga dewa emas bergegas keluar dan menyerbu ke arah pemimpin kuil empirean. Seperti bayangan mengikuti tubuh. Mengikuti dari dekat, dia mengangkat tangannya dan menyerang. Cakar naga dewa Fajra. Cakar naga ilahi emas yang besar membawa serta aura misterius dan tidak bisa dihancurkan. Ini menyebabkan ekspresi pemimpin kuil empirean berubah. Dia terlalu meremehkan kekuatan pemuda ini. Dia mengandalkan ilusionari sky steps untuk menghindar. Cambuk ekor naga ilahi. Raungan naga terdengar. Ini adalah serangan ketiga, dan selesai dalam satu nafas. Menghindari beberapa serangan pertama dan membuat master kuil empirean merasa tidak nyaman adalah batasnya. Ini adalah tiga gerakan berturut-turut kincuan. Serangannya sangat cepat, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari skill yang pasti membunuh. Dia tidak berharap kincuan bertahan begitu cepat. Ekor naga dewa yang besar menyerang. Kepala istana kuil empirean tidak bisa lagi mengelak. Dia menggertakan giginya dan meninju keluar. Bang. Kemudian, semua orang menyaksikan guru kuil empirean dikirim terbang oleh ekor naga ilahi kincuan. Dia meludahkan setegup demi setegup darah. Kincuan tahu bahwa ini baru permulaan. Dia harus menggunakan metode gemuruh untuk mengintimidasi beberapa orang. Dengan begitu, mayoritas tidak akan berpartisipasi. Orang yang tersisa harus mempertimbangkan kembali apakah mereka cukup kuat atau tidak. Pemimpin sekte surgawi saya mengadakan upacara untuk membiarkan Anda menyaksikannya. Pemimpin sekte surgawi saya akan mengadakan upacara untuk membiarkan Anda menyaksikannya. Saya sudah memberi Anda wajah dan mengundang kalian untuk makan makanan dan anggur yang enak. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda tidak puas. Siapa yang melakukan kamu pikir begitu? Kamu bisa nyah sekarang. Hem, kamu bisa terus tidak puas sekarang. Anggota Sky Void Temple semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Yang lebih memalukan adalah bahwa mereka adalah orang pertama yang keluar dengan cara yang begitu menonjol. Lebih jauh lagi, mereka bahkan mengatakan bahwa kuil Void Langit mereka tidak yakin. Aku tiba-tiba merasa adegan ini lucu. Apakah kuil Empyrean di sini lucu? Seorang gendut tertawa. Aku merasa Empyrean Temple itu menyedihkan, kata pria kurus di samping si gendut itu. Orang yang menyedihkan itu penuh kebencian. Orang yang menyedihkan tidak layak untuk dikasihani. Orang-orang dari Empyrean Temple pergi dengan tidak sabar. Atau lebih tepatnya, mereka pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Adegan itu sangat sunyi. Banyak orang melihat kincuan. Tingkat kultifasinya tidak terlalu tinggi, tetapi kemampuan bertarungnya sangat menakutkan, kata seorang lelaki tua sambil memandang kincuan. Mehaem, hal ini menyebabkan banyak orang menyerah pada gagasan menonjol. Meskipun kuil Empyrean masih baik-baik saja di kota Nanyuan, tidak apa-apa. Saya menerima kabar bahwa orang-orang dari kota Serigala Surgawi telah datang. Mereka menargetkan pemimpin Sekte Surgawi yang baru. Mereka ingin mengambil alis seluruh Sekte Surgawi. Ambisi mereka terlalu besar. Namun, mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Aku ingin tahu metode apa yang dimiliki pemimpin Sekte Surgawi yang baru ini untuk menghentikan kota Serigala Surgawi. Kincuan berjalan kembali dan menatap lelaki tua itu. Pria tua itu mengangguk. Jika tidak ada yang lain, semua orang dapat menemukan tempat duduk. Hidangan dan anggur akan segera disajikan. Makan dan minumlah dengan baik, kata kincuan sambil tersenyum. Kami di sini bukan untuk makan dan minum. Anak muda, kamu terlalu sombong. Kamu sama sekali tidak memandang kami. Kami tidak bisa melihatmu tidak menghormati seniormu. Ayo pergi, ayo pergi, kata seseorang dengan marah. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia tampak agak jelek. Mata kecilnya tampak seperti mata tikus. Mereka dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, banyak orang setuju. Ayo pergi juga. Mereka terlalu sombong. Banyak orang bersiap untuk pergi. Kincuan tersenyum pada mereka dan berkata, Aku tidak akan melihatmu keluar. Orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan. Mereka ingin semua orang pergi dan menjadikan sekte surgawi sebagai lelucon. Namun, orang-orang ini melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Karena itu, mereka pergi dengan cara yang menyedihkan. Mereka seperti badut. Kincuan tidak khawatir semua orang akan pergi. Semuanya baru saja dimulai. Beberapa orang bahkan belum bergerak. Bagaimana mereka bisa pergi? Terlepas dari apakah mereka pergi atau tidak, semakin besar keributan, semakin sukses upacara promosi Tantai Huang Ching. Upacara ini hanya memiliki satu tujuan. Itu untuk memberi tahu orang-orang siapa pemimpin sekte surgawi itu. Sekte surgawi adalah peristiwa besar. Panggung bela diri juga ada di sini. Tidakkah kamu ingin mengadakan pertukaran seni bela diri? Orang yang berbicara adalah klan Semen dari kota Nanyuan. Klan Semen dikatakan sebagai kekuatan terkuat selain sekte surgawi. Orang yang berbicara adalah sesepu agung klan Semen. Namun, patriar klan Semen juga ada di sini hari ini. Kali ini, klan Semen ingin menggantikan sekte surgawi dan menjadi keberadaan terkuat di kota Nanyuan. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Karena kamu sangat menyukai pertukaran seni bela diri, mengapa kita tidak membandingkan catatan? Semua orang memandang sesepu agung klan Semen. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Dia pasti lebih rendah dari Kincuan. Kincuan dapat dengan mudah mengalahkan temple Lord of Sky Void Temple. Namun, sangat memalukan untuk mengaku kalah sekarang. Jika dia bertarung, dia akan berada dalam bahaya. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Begitu banyak orang. Mungkinkah sekte surgawi tidak berani? Jika Anda tidak berani, katakan saja. Jangan membuat alasan. Tetua Agung klan Semen berkata dengan tenang. Aku tidak berani. Kincuan dengan lugas berkata. Eh. Penatua Agung tercengang dan tidak mengatakan sepatah katapun. Jika orang tidak berani, lalu apa yang dapat Anda lakukan? Tetapi mengapa orang merasa bukan karena mereka tidak berani? Sebaliknya, mereka menghina. Pada saat ini, tubuh sesepu besar klan Semen sedikit gemetar. Terima kasih telah menonton!